Halo selamat pagi teman-teman tanam duit semua, kembali lagi ya bersama kita ketemu lagi dengan saya Pajar Uzaifah Dan disana ada Cif Hanif, halo Cif, apa kabar? Halo apa kabar ya Ya sehat ya Cif? Alhamdulillah Kita udah WFH hari, eh minggu keberapa nih Cif kira-kira? Minggu keempat Minggu keempat ya, gak kerasa udah sebulan kita WFH ini di tengah kondisi covid sekarang ya Cif ya? Iya Semoga teman-teman tanam duit semua selalu dalam keadaan sehat, terus juga tetap produktif ya Kalau misal ada yang sekolah di rumah atau bekerja masing-masing di rumah masing-masing gitu Cif, kali ini kita kembali lagi nih Cif untuk ngobrol-ngobrol diskusi pagi-pagi di tanam duit Nah, temanya kalau sekarang itu kita kenalan dengan indeks dan juga dengan reksadana indeks Cif Nah, kalau ngomong-ngomong soal indeks, kita kan sering banget nih denger teman-teman investor Atau kalau kita sedang-sedang baca-baca berita tentang dunia investasi atau tentang dunia pasar modal Itu pasti sering banget denger kata indeks Nah, kadang-kadang teman-teman nih banyak yang belum tahu nih indeks itu apa Cif? Nah, kita kan ada yang ngomong indeks, nah indeks itu sebenarnya bahasa sederhana itu apa sih Cif sebenarnya? Indeks? Indeks apa ya? Indeks itu adalah suatu ukuran sebetulnya ya Ukuran terhadap suatu kejadian atau suatu kumpulan ya Kalau kita ngambil terhadap harga saham itu adalah indeks dari kumpulan harga saham Jadi kalau di Indonesia itu ada IHSG namanya indeks harga saham gabungan Jadi itu adalah kumpulan dari harga-harga saham-saham seluruh anggota bursa Jadi kalau di Indonesia mungkin ada lebih dari 600 saham, masing-masing saham itu kan punya harga Kalau dikumpulin semua harganya melalui perhitungan formula tertentu Jadi dia punya satu harga namanya indeks, yang disebut indeks harga gabungan Nah, setiap indeks itu mulai dari angka 100 Indeks harga saham gabungan itu, 100-nya itu kalau nggak salah di akhir-akhir tahun 80-an ya Jadi pertama kali IHSG dibuat gitu ya Cif ya Jadi setiap indeksnya tertinggi waktu itu di kepala 700-an ya Jadi selama 10 tahun barangkali ya, itu indeks naik 7 kali lipat ya Terus turun ke level 350-an ya di tahun 2003 lah ya Baru mulai naik lagi karena waktu itu krisis kita cukup lama recovery-nya Kemudian dia naik lagi dan mulai banyak perusahaan-perusahaan yang go public Jadi anggota bursanya juga bertambah ya Cif Sehingga konstituen atau anggota indeksnya juga bertambah Nah, dia naik terus habis itu di tahun 2008 turun ya dari 2700 Sepanjang 2008 itu krisis global kita kena imbas Turun ke 1300-an kalau nggak salah Terus naik lagi sampai di level tertinggi di 6600 Nah, dengan adanya wabah Covid ini sekarang ini aja deh Jadi turun ke 4300 kemarin terendah kalau nggak salah Gue sempat 3900 kok 3900 bahkan ya Nah, sekarang indeks kemarin hari Selasa ya tanggal 7 Maret Jadi berapa? 4700 kalau nggak salah ini Nah, jadi indeks itu jadi ada gunanya Satu, itu melihat tren pasar itu kemana Ya, berarti kalau IHSG berarti tren pasarnya Indonesia ya Cif Iya, tren dari Indonesia Itu arahnya kemana Tadi kan saya udah ceritain dari pertama kali di 100 Dan perjalanannya ya Ya, dia naik sudah turunnya dan segala macam Nah, itu mendapatkan tren Kedua, bisa untuk mengukur keuntungan Jadi kalau misalnya kita punya portfolio Taham yang terdiri dari semua anggota bursa itu Terus kita kan bisa tahu jadinya kita belinya di level berapa Waktu itu indeksnya atau harga belinya Terus sekarang di level berapa Jadi kita bisa tahu selisihnya berapa Itu kegunaan kedua Yang ketiga itu bisa jadi tolok ukur Ya, tolok ukur Kan kalau di reksadana suka versus indeks apa gitu ya Cif Jadi fund manager ya, manager investasi itu Pada saat mengolak, dia selalu pakai ada tolok ukurnya Salah satunya adalah IHSG Jadi dia mengalahkan atau dia ingin kinerjanya lebih baik dari IHSG IHSG tentu Kalau dia ingin mengalahkan IHSG Atau IHSG ada indeks-indeks yang lain Berarti dia pendolongannya aktif Oke Jadi belum tentu isinya 640 saham itu Dan rasanya juga agak sulit ya kalau untuk mengolong 600 saham itu Ya, mungkin hanya 40 saham, 30 saham gitu Nah, terus dia berusaha untuk mengalahkan indeks Oke Jadi dia jadi aktif gitu Tapi ada juga yang lain namanya reksadana indeks Oke Reksadana indeks ini pengelolaannya pasif Dia cuma ngikutin dari bobot-bobot dari anggota indeksnya Jadi kalau indeks itu misalnya sekarang kalau nggak salah Saham BCA itu indeks bobotnya di indeks itu paling tinggi Masing-masing kan berarti yang punya bobot kan Bener, di IHSG itu Ya, ada 640 saham misalnya Nah, itu masing-masing ada bobotnya tergantung dari nilai pasar Jadi semakin besar nilai kapitalisasi perusahaannya Atau nilai perusahaannya Bobot perusahaan tersebut juga semakin besar di indeks tersebut Betul Ya, kalau sekarang indeks itu mungkin sekitar 6.300 triliun Saya misalnya saham BCA mungkin lebih dari 630 triliun berangkat Ya, kita rolah dia ada 10% 10% ya Jadi kalau reksadana indeks itu Dia akan Apa namanya Dia hanya pengennya lengket sama indeks Dia akan masukin bobotnya BCA 10% Bobotnya telkom berapa persen gitu ya Secara konsep itu seperti itu Reksadana indeks Nah, IHSG itu kan berarti Indeks yang mencerminkan Kinerja dari pasar modal Indonesia Karena pasar modal di Indonesia itu 600 saham dikumpulkan jadi satu harga yang namanya IHSG Nah, tapi ada beberapa indeks-indeks lain nih Cip di Indonesia Saya sempat lihat di situsnya IHSG Nanti teman-teman saya coba kasih linknya Dari situs Indonesia Stock Exchange Di situ teman-teman bisa lihat seluruh indeks yang ada di pasar modal Indonesia Ada 34 lebih Cip ternyata Cip Indeksnya macam-macam Jadi ada yang Ada tema-temanya Ada yang temanya misalnya Liquidity Jadi Indeks-indeks saham tersebut isinya adalah Perusahaan-perusahaan publik yang Liquidity-nya terbesar Ada LQ45 Teman-teman pasti pernah dengar Atau IDX30 Maksudnya Itu adalah Saham-saham tersebut Pada saat diperdagangkan itu selalu ada Yang beli Kalau misalnya ada yang mau jual Pasti ada yang beli Kalau ada yang ingat beli Pasti ada yang jual Jadi sahamnya itu liquid Liquid ya Terus ada juga mungkin yang ada tema Tema khusus yang tentang Kemajuan perusahaan tersebut dalam mengelola lingkungan Atau pengelola ISG kita sebutnya Environment Social Government Environment kita di Indonesia itu ada yang namanya Indeks Serikahati Ada 34 lebih Dan juga ada Indeks-indeks yang sektoral Kayak Sektor keuangan Sektor manufaktur Kan ada 9 sektor Jadi Di Indonesia Stock Exchange itu Mengelompokkan indeksnya Bermacam-macam Jadi Memudahkan kita juga Untuk investor Kalau mau melihat Kinerja dari suatu Sektor tertentu Misal sektor keuangan Manufaktur dan yang lain-lain Ya seperti itu Jadi indeks itu gunanya banyak Itu bisa untuk melihat tren Untuk sebagai tolak ukur Atau bisa juga untuk Untuk ukur suatu keuntungan Tadi sempat nyinggung reksadana Membuat itu unik Nah Lawannya atau benchmarknya itu indeks Tapi Ada juga reksadana indeks tadi Chief tadi singgung Passive investing Nah Kalau menurut Chief Hanif sendiri itu Active investing yang dibuat oleh fund manager Sama reksadana indeks Yang sifatnya passive investing ini Mungkin plus minusnya itu ada masing-masing Tapi kira-kira Yang lebih baik itu yang mana sih Chief Kalau misalnya untuk investor Dua-duanya Ada baiknya Ada prosnya Ada consnya Kalau Reksadana yang Acuannya indeks Artinya dia ingin Nah Untuk bisa ngalahin indeks Itu dia harus punya Analisis yang Sangat Toro ya Sangat mendalam Terhadap Bursa itu sendiri Artinya Saham-saham Itu dia ngikutin Setiap hari Fund manager itu Bikin analisis Secara kontinu Jadi ada Proses investasinya Jadi dia harus Pelajari Economic view-nya Kemana Inflasi Atau tingkat bunga Atau nilai dukar Habis itu dia akan Jadi oh Kalau begitu Sektor apa aja yang Menjadi Kesempatan Atau kesempatan Sektor mana aja Yang akan Terancam Ya Kayak sekarang Dalam Situasi yang seperti ini Covid-19 Gitu ya Nah itu ada Sektor-sektor yang Mungkin jadi Gak menarik Hampir semua sektor Tapi yang jelas Sektor seperti Penerbangan Gitu ya Iya Sama itu Hotel Itu jadi Jadi Bukan menjadi Opportunity Tapi Menarik Threat Gitu ya Nah Jadi Si manajer investasi Akan Rebalancing portfolio Itu kalau yang aktif portfolio Tapi kalau reksadana Index Farman Enggak perlu mempelajari Apa-apa Jadi dia hanya Lihat Indexnya Misalnya pakai LQ45 LQ45 kan Ada 45 Perusahaan Perusahaan Saham 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 Tadi yang paling besar Sekarang ini kan BCA BCA misalnya Bobotnya BTC misalnya 16% Misalnya Jadi dia akan masukin 16% Di situ Nah dan seterusnya Jadi ada Kalau yang Apa namanya Kalau dia benar-benar Mau ikutin Jadi ada 45 saham Jadi abis itu Sesuai dengan Bobot Yaudah Dia tinggal Masukin formula itu Jadi begitu Duitnya masuk Misalnya ada Satu miliar Misalnya ya Cash baru Langsung dia Alokasikan Alokasikan ya Sesuai dengan Proporsi yang tadi ya Cif ya Bobotnya Nah Dan penyataannya Enggak semua 45 45 nya Belum tentu Semuanya 45 itu Yang dia beli Gitu ya Mungkin Hanya 90% Dari Jumlah 45 saham itu Kalau diatur Menurut JK 40% Kalau nggak salah Jadi Jadi Manajer prestasi Sesuai dengan Bobot-bobotnya Nah dia Sebelumnya Mempelajari Backtesting Istilahnya ya Jadi Dia pelajari dulu Yang sebelum Sebelumnya Statistik Habis itu Dia Bikin-bikin Alokasinya Sebetulnya Seberapa Yang paling optimal Supaya dia bisa Sama dengan Indeks Kenapa Karena kan ada Biaya-biaya yang harus Dibayar Oke Benar Jadi Kalau ada Dari 1 miliar itu kan Harus ada Bayar Biaya Investasi Bangku sedia Biaya transaksi Beli dan jual Nah itu kan harus dimasukin Sehingga Nggak 45-45 saham itu Yang dia beli Nah Tapi Setelah itu Dia berusaha Untuk ikutin Indeks itu aja Jadi itu Pasif namanya Beda sama yang aktif Kalau yang pasif Dia nggak perlu Analis Dia perlu Ada orang yang Jago Bikin Alokasinya aja Pakai Excel aja Juga udah cukup Jadi bedanya Yang aktif Populio Dan pasif Jadi kalau yang Indeks itu Biasanya pasif Jadi Itu Kalau bisa saya Ini aja Ambil Intisarinya nih Kalau kita Mau Sebagai investor Kalau kita Nggak mau pusing nih Milih reksadana Saham mana yang Lebih baik gitu kan Kita bisa aja Misalnya Pengen Nge-track Indeks IDX 30 Kita lihat Ternyata Wah performanya Yang indeks IDX 30 ini Cukup Baik lah Kita tertarik lah Kita bisa Berinvestasi Ke reksadana Saham yang Replicate Indeks IDX 30 Itu ya Cik Karena kan Tentunya Performa dari Reksadana Indeks tersebut Tidak akan jauh Bahkan sangat mirip Dari indeks Rakuannya tersebut Iya betul Jadi Kalau Sebagai investor Pada saat Misalnya Saya belum tahu Mana jadi investasi Mana yang paling bagus Karena Suatu reksadana Yang aktif Portfolio Tidak melulu Dia tuh Lebih baik Dari Telok ukurnya Telok ukurnya Betul Telok ukurnya Karena Kadang-kadang Dia punya Alokasinya Bener Pada saat itu Dia memperkirakan Misalnya Sektor konsumsi Itu yang lagi Mau naik Berarti kan dia Memperbanyak Alokasinya Ke sektor Konsumsi Dia masuk ke situ Jadi Sektor yang lain Dia agak kurangi Nah suatu saat Sektor Konsumsi Ini turun Kemudian Sektor yang lain Yang lagi naik Nah pada saat itu Pada saat yang Kompikalan Si Portfolio Dia udah gak Ketinggalan Nah jadi Dari situ Bisa aja dia Di masa berikutnya Pada saat lagi Pengesuaian Dia kalah Dari indeks Bisa seperti itu Nah untuk Reksadana indeks Ya dia Tetap aja Sama dengan Indeksnya Itu keberhasilan Suatu Reksadana indeks Kalau dia Standar deviasinya Atau Errornya Itu kecil ya Jadi semakin dia Secara Makin lengket Nempel sama Indeksnya Itu bagus Makin bagus ya Tapi Biasanya Fund manager tuh Ngasih ada Room Apa istilahnya Standar deviasinya Atau Standar Jadi Orang Kalau misalnya Ngerasa Kayaknya saya gak Begitu yakin Sama fund manager A gitu ya Semua fund manager Ya udah Biasanya Reksadana indeks Reksadana indeks Atau Bisa juga Jadi Jadi Diversifikasi Jadi Sebagian Ditaruh di Active portfolio Reksadana indeks Bisa Diversifikasinya Jadi Wah ini Mantap banget Yang insight Tentang diversifikasi Karena Saya jadi kepikiran Bisa aja Saya Pertarik sama Fund manager A Karena Ternyata produk-produknya Itu kebetulan Dia berinvestasi Ada temanya Reksadana Reksadana Sektor konsumsi Atau konstruksi Nah tapi Saya bagi Mungkin setengahnya Atau berapanya Itu Saya yang ngikutin Indeks aja deh Indeks Indeks 30 Jadi bisa Bisa buat Ngeredam resiko juga Jadi sebenarnya Jadi semakin Ini banget ya Cif Kayak Semakin kesini Makin ngeliat Kalau Reksadana Itu sebenarnya Udah Akomodir semua Kebutuhan investor Dari yang Profil resikonya Tanjang ke pendek Tinggi ke rendah Sorry Atau mungkin Kalau yang di resiko Tinggi juga Ada yang suka Mungkin Sektor-sektor tertentu Ada yang mungkin Gayanya Atau beliefnya Saya Percayanya sama Yang aktif Reksadana aktif Atau adanya juga Yang Mau nge-track Indeks aja Yang pasif aja Jadi semuanya itu Sebenarnya udah di cover Semuanya Dan sebetulnya Bisa juga Bikin indeks Di Indonesia Mungkin belum Ada sih Cuman mungkin Prosesnya agak lama Jadi kalau misalnya Kita Satu fund manager Misalnya Fund manager Dia pengen Punya Indeks Sendiri Terus Habis itu Dia Nggak bisa Ngerjain sendiri Tapi dia kasih kriterianya Seperti apa Habis itu Dia datang Ke satu Institusi Yang Memang Memang Bidangnya itu Salah satunya adalah Membuat indeks Membuat indeks Ya Kalau di dunia Kan ada yang namanya MSCI Morgan Stanley Nah itu MSCI indeks ini Dipakai oleh Manajer investasi Secara global Pada saat Mereka mau melakukan Alokasi investasi Kalau fund manager Yang global kan Dia investasi Bukan hanya Di satu negara Tertentu Oke Bukan di satu negara Tapi bisa ke Seluruh dunia Seluruh dunia Nah jadi Kalau secara global itu Indeksnya Itu justru Ada alokasinya Ke negara Ke Amerika berapa Oke Inggris berapa Di London Tokyo berapa Di Hongkong berapa Nah itu ada Bobot-bobotnya Termasuk juga di Jakarta Indonesia Nah kalau misalnya Mereka mau bikin Global index Fund Ya mereka tinggal Ikutin indeks-indeks Itu aja Mereka beli Indeks ini Di negara Di Amerika Dia beli Dow Index Di London Dia belinya Futsi Di Jepang Di Tokyo Dia beli Nikkei Di Indonesia RQ45 Barangkali Kayak gitu Jadi udah tinggal Ikutin Seperti itu aja Jadi gunanya Indeks itu memang banyak Jadi Teman-teman Tanam duit semua Indeks Kalau misalnya Ada yang masih bingung Tentang indeks Jangan bingung Karena sebenarnya Gak usah kita Terlalu pengertiannya Sampai terlalu kompleks Tetapi sesimpel Itu kayak Kumpulan-kumpulan Dari harga Atau Harga-harga Sam perusahaan-perusahaan Yang banyak Yang banyak banget itu Tapi Kita coba Kumpulkan Atau pembuat Indeks itu Kumpulkan Menjadi satu harga Yang sebenarnya Kalau kita lihat Dari satu harga itu Pergerakan yang naik Turun itu Mencerminkan dari Seluruh Konstituennya Jadi secara rata-rata itu Misalnya IASG Kalau misalnya dia naik Berartinya kan Secara rata-rata Kinerja Perusahaan-perusahaan Publik di Indonesia Posisinya lagi naik nih Atau sebaliknya Kalau lagi indeks Yang lagi turun Juga seperti itu ya Jadi yang tadi Saya menuruskan dikit ya Jadi yang Bikin Tailor-Mate Index Di Indonesia juga ada Bikin indeksnya Yang dia datang ke MSCI Terus MSCI yang Cariin Kira-kira Konstituennya Kayak gimana Siapa aja Terus Habis itu Saya membayangin Di MSCI-nya Dia akan membuat Kajian Dia akan Backcasting Dia Bikin Portfolio-nya Terkiri dari apa aja Terus nanti Begitu dia dapet Oh ini yang paling cocok Gitu ya Itu dia datang Ke fund manajernya Ini indeksnya Nah Begitu udah disepakati Indeksnya seperti itu Nanti fund manajernya Dia akan Ada kontrak tuh Sama si MSCI Jadi dari waktu ke waktu Misalnya dia Indeksnya direview Setiap 6 bulan Di Indonesia juga Indeks itu rata-rata Direviewnya Setiap 6 bulan Nanti ada Saham tertentu Ya Apa Dikuarin Terus ada yang baru Masuk Sama kayak Kalau di Liga sepak bola Ya Di Liga utamanya Pasemen itu aja Jadi kalau di Liga utamanya Nanti yang 3 terbawah Kick out Masuk ke Second Lignya Yang di second Lignya itu Yang 3 Paling atas Dia naik ke Lig berikutnya Berdasarkan penilaian-penilaian Tertentu yang Dinilai oleh Lembaga Internasional yang Credibility Ya CV Kayak Morgan Stanley MSCI Atau Futsi Dan sebagainya Iya Teman-teman Tanam duit Semua Kalau misalnya Masih penasaran nih Sama Reksadana Index Di Tanam duit itu Di aplikasi Tanam Duit Juga Gak ketinggalan Tentunya ada Kalau teman-teman Mau berinvestasi langsung Di Reksadana Index Kita ada Empat chief Ada Ada dari BNP Paribas Yang Ngetrack Reksadana Eh sorry Index Seri Kehati Ada dari First State Dan juga Principal Yang Index acuannya itu IDX30 Dan yang terakhir itu Yang tadi Chief Ani sempat singgung tuh Dia itu Selendra Dari Manager investasinya Selendra itu Punya Reksadana Namanya Selendra MSCI Indonesia Value Index Fund Jadi dia Replicate Index MSCI Untuk negara-negara Indonesia Yang punya kategori Value Company Atau Kalau itu Filosofinya Value Investing Perusahaan-perusahaan Oke Ya Seperti itulah kira-kira Oke chief Sekira Kira-kira Kayaknya cukup nih Untuk diskusi kita pagi ini Ntar teman-teman Tanam Duit semua Kalau misalnya ada pertanyaan Lebih lanjut tentang Index Atau dengan Reksadana Index Bisa dituliskan Di kolom komentar Di Youtube kita Nanti kita Dengan senang hati Untuk menjawab Oke Jangan lupa Teman-teman Tanam Duit Semua untuk Subscribe juga Channel Channel Youtube Tanam Duit Like, share Dan silahkan Bagikan Share ya Bagikan Atau bagikan ke Teman-teman Tanam Duit Yang lainnya juga Itu chief Oke Kira-kira cukup chief Di sana Oke Thank you ya chief ya Thank you Diskusnya pagi ini See ya chief Oke See ya teman-teman Tanam Duit semua Bye 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 Bye